Oke saya akan membahas dari perbedaan Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Europa League Sebenarnya saya ingin membahas dari yang bawah dulu tapi nanti tidak nyambung Kita membahas dari kasta tertinggi dulu karena playoff Bapak kualifikasi dari Liga Champions akan menurun menjadi Europa League Dan konsumensi Liga kita bahas dari kasta tertinggi dulu yaitu Liga Champions Diawali dengan babak primary round Dikuti 4 tim, kemudian ada kualifikasi 1, 34 tim Kemudian kualifikasi 2 dengan 20 tim Kemudian kualifikasi 3 dengan 12 tim Dan di babak playoff ada 8 tim yang lolos akan menjadi 4 tim Dan lanjut Nah tadi kan sudah ada di playoff Ada 4 tim lolos ke pasi grup langsung Kemudian di menggunakan Champions Part Liga Part Ini kita menggunakan Liga Part Ada 2 cara menuju ke Liga Champions Yaitu dengan Liga Part Kemudian di Liga Part mulai dari kualifikasi 2 Dengan ada 6 tim yang lolos 3 Kemudian di kualifikasi 3 Ada 8 tim yang lolos 4 Dan di playoff ada 4 tim yang lolos 2 Jadi ada 6 tim melalui playoff untuk masuk ke UEFA Champions League Group Stick Di UEFA Champions League Group Stick Dibagi menjadi 8 klub dengan 4 tim Per grup dimana kita ketahui bahwa disini juga menggunakan drawing hasil pot Dan nanti drawingnya untuk menghindari tim-tim besar bertemu dalam 1 grup dan 1 negara Ya top 2, top terbaik akan lolos ke 16 besar Dengan bermain 2 lag Dengan 16 tim yang lolos pasti di 8 tim Kemudian di quarter final 8 tim bermain 2 lag Kemudian pasti ketahui kan dibagi menjadi 2 tim Dan di semi-pinal ada 4 tim bermain 2 lag Dan 2 tim terbaik akan lolos ke final dan memperebutkan juara Liga Champions musim depan Musim ini maksud saya Jadi dari awal ini ada perjalanan panjang untuk menjadi juara Liga Champions Yaitu dari fase Primer Meriren Kualifikasi 1, kualifikasi 2, kualifikasi 3 dan playoff Nanti yang kalah kualifikasi ini akan turun kasta ya Untuk kualifikasi di pertandingan selanjutnya di UEFA Europa League maupun di UEFA Champions League Makanya saya bahas dari atas karena ini menyambung nantinya Sebentar di fase grup ada ini Ada 24 tim yang ikuti yaitu tim dari juara Liga Champions itu sendiri Dan Liga Eropa itu sendiri Dan 4 dari tim playoff melalui Champions Part dan 2 Liga Part Ini adalah gambar hasil dari UEFA sendiri ya UEFA regulasi Jadi kita akan bertujuan untuk membahas dan menginformasi Sekarang perbedaan Europa League Europa League adalah kasta kedua ya sudah rebranding logonya begitu Tadi kan ada tim yang kalah di kualifikasi 2 Akan bermain di fase selanjutnya di fase kualifikasi 3 Europa League Ada 10 tim berarti yang lolos 5 menuju fase playoff Kemudian di Liga Champions yang kalah-kalah tadi itu Kemudian di Liga Champions yang kalah di Liga Champions kualifikasi 2 akan masuk ke Europa League Masuk ke kualifikasi 3 Dengan melalui main pad kemudian 6 tim itu lolos jadi 3 tim Jadi di playoff Liga Eropa itu ada sekitar 20 tim yang lolos 10 tim Masuk ke fase grup stick Di fase grup stick ini ada perubahan sedikit Di Europa League sekarang hanya ada 8 fase grup Yaitu 11 melalui kualifikasi kemudian dari IWCL title order Kemudian ada 10 UL playoff 4 UCL Champions pad playoff Dan 6 UCL Liga pad kualifikasi 3 dan playoff Jadi ada 32 tim dengan total match sebanyak 96 tim Dengan bermain 2 lag Ya bukan 2 lag ya home away di fase grup Nah disinilah yang berbeda 8 tim yang sebagai juara grup Akan langsung lolos ke ronde 16 Uff Apa nanya Europa League ini Kemudian yang runner up akan menghadapi Buangan dari UEPA Champions League Di Champions League kan ada 8 klub peringkat 3 Itu diadu menjadi dengan runner up dari UEPA League Masing-masing grup Dan siapakah itu yang lolos Masuk ke 16 besar Kemudian 16 besar Nggak perlu dijelaskan ya 16 besar Ngerti dah Kemudian menjadi 8 besar Kualifikasi Kemudian semi-pinal Dan kemudian di final ada 2 tim Memperebutkan 1 tropi Juara Liga Europa League Berhak mengikuti UEPA Super Cup Menghadapi juara Liga Champion Jadi disini Kualifikasi Europa League sangat panjang Dan hampir ikuti ratusan tim ya Kalau hitung-hitung dari awal juga Ke ratusan puluhan tim ya Kemudian ada Glee Group Sting Ini kebanyakan ada juara dari Masing-masing cup Seperti EPK Juara Liganya masing-masing Tapi tergantung dengan Koepisien mereka Ya kita bahas Konspensi League ya Kasta ketiga yang baru saja Dimainkan Atau musim ini dimainkan Yaitu kompetisi yang sangat Baru ya Apalagi bermain kasta ketiga ini Untuk mempersembahkan tim-tim kecil Bermain di kanca Eropa Untuk mendapatkan cuan Oke kita mulai dari Kualifikasi Champions Bet Kemudian di kualifikasi Liga Champion Yang kalah akan maju ke Kualifikasi 2 Konspensi League Dengan di Premier Liren Yang kalah juga masuk ke sini Kemudian di kualifikasi 2 10 tim Lolos ke kualifikasi 3 Dan 5 tim Lolos ke playoff UEFA Konspensi League Dan 5 tim yang kalah Dari Europa League Masuk ke playoff UEFA Konspensi League Champion 4 Kemudian di main part Ada 72 tim Dari Main part Kemudian lolos Menjadi 36 tim Bergabung dengan kualifikasi 2 Menjadi 90 tim Yang bermain kemudian Dipotong setengahnya Jadi 45 Ke fase 3 Jadi 26 Tim yang akan lolos Ada 52 tim Dimana 3 tim tersebut Berasal dari Yang kalah di Europa League Dan di playoff Main part Juga demikian Ada 34 Tim yang bermain Dan lolos 17 Tim dan 5 tim Bermain di Pase Group Di Pase Group Juga sama Ada 8 tim Baik dari UEFA Champions League Europa League Dan Konspensi League Di Group Stig Ya inilah Kita ada 32 tim Dengan 96 match Ron Robin Home Away Siapa juara Di masing-masing group Lolos ke 16 besar Dan yang menjadi Di runner up Akan menghadapi Peringkat 3 Atau buangan Dari Pase Group Europa League Dan ada 16 tim Menuju 16 besar Dan Di 16 besar Lagi diadu Menjadi 8 besar Quarter final Kemudian Semifinal 4 tim Kemudian Final 2 tim Dan memperebutkan Juara Europa Konspensi League Dan Juara Konspensi League Bisa bermain di Europa League Musim depan Tapi tidak bermain di UEFA Super Cup Karena UEFA Super Cup Mempertemukan Juara Liga Champions Dan Juara Liga Eropa Inilah Kompetisi ketiga Konspensi League Dimana Terkena Norspur Main disini Demikianlah perbedaan Tiga sistem Liga Champions Liga Eropa Dima